Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menggelar deklarasi kampanye damai. Deklarasi kampanye damai dihadiri calon bupati wakil bupati nomor urut 1, pasangan Salman Al-Faris Yusran dan pasangan nomor urut 3, Safaruddin Zaman Akli. Sedangkan calon bupati nomor urut 2 Jufri Hasanuddin tidak hadir dan hanya diwakili oleh wakilnya Fahruddin. Jufri Hasanuddin diwakili oleh kader partai Aceh, Zainan Cot saat penandatanganan fakta integritas. Usai membacakan ikrar kampanye damai, paslon bupati wakil bupati kemudian menandatangani fakta integritas sepakat menjalankan kampanye damai. Bersama unsur Forkompinda, calon bupati wakil bupati kemudian melepaskan burung merpati serta pelepasan balon ke udara oleh Ketua KIP Aceh Barat Daya, Iswandi. Yang pentingnya... Hitungan 3 nanti dilepaskan kok ya? Hitungan 1, 2, 3! Ayo burung-burung nanti kita lepaskan kepada siang hari ini bertanda kampanye damai di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebenarnya kampanye damai ini mau kita laksanakan setelah pembacaan besi dan besi. Jadi karena kebetulan paripunan IPN dibangusnya menggeser kita ke tanggal 2 pembacaan besi dan besi. Kita laksanakanlah deklarasi kampanye damai ini. Tentunya bergituan agar betul-betul menjaga kampanye tanpa menyebarkan hoak dan saran. Meskipun kita beda pandangan, beda pilihan itu hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tapi kita tentu berharap kepada masyarakat agar selalu menjaga selaturannya. Meskipun beda tapi kita menguci darah. Tadi ada satu paslon yang tidak lengkap tadi. Itu bagaimana? Itu kebetulan karena ketuluan beliau berangkat, baru sampai undangan dari Kipu. Itu dibolehkan. Ini kan bukan menjadi saran. Ini agendaki. Tim Liputan Aceh Video